Tim Secret Story berhasil menemui salah satu pelaku Petrus. Dengan nama somaran Muhar Dono, pria 80 tahun ini mengaku bahwa Petrus memang sebuah tindak yang terorganisir. Biasa timnya dikasih surat perintah. Dan dalam surat perintah itu pasti ada foto orang yang mau di Petrus, di eksekusi. Kalau gak ada fotonya ya gak berani, biar ngeliat perampok di depan mata. Kalau dia gak ada surat perintahnya gak berani bertindak. Artinya masih dalam koridor disiplin lah. Muhar Dono yang dulunya seorang anggota polisi mengaku, dia dibekali foto dan alamat rumah serta jenis kejahatan yang pernah dilakukan oleh target. Meski begitu, dia mengaku bahwa penembakan tak pernah dilakukan di rumah target. Dicebut nanti nembaknya bukan di rumahnya, tapi di luar dari rumahnya. Bisa juga di sawah, di tempat-tempat yang sepi gitu. Sudah itu kelesak, duang. Mengutip dari otobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya disebutkan jika Petrus adalah upaya pemerintah untuk membasmi pelaku kejahatan di Indonesia. Mereka yang dibunuh adalah para penjahat yang meresahkan masyarakat. Bahkan, dalam buku itu juga menyebutkan jika mayat korban Petrus sengaja ditinggalkan agar menjadi syok terapi untuk penjahat. Padahal, dari kacamata hukum, tentu hukuman tanpa peradilan itu tidak bisa dibenarkan. Kalaupun ada kejahatan, ada tindakan pidana, ya itu harus diserahkan pada proses di mana martabat manusia itu dihormati. Yaitu apa? Proses hukum gitu ya. Ada pentersangkaan di kepolisian, terus kemudian di bawah kejaksaan, sampai di pengadilan untuk membuktikan benar tidaknya sangkaan yang ada. Bahkan tak jarang mayat korban Petrus pun enggan dijamah oleh masyarakat. Alasannya tentu saja takut dianggap satu kawanan. Dia mau jalan pulang ke rumah, tiba-tiba diikuti sama dua atau dua beberapa orang, kukuh di belakang, buku itu menengokkan, menyingkirkan mayat itu. Mereka juga takut, karena jika reputasinya anak itu kurang baik di lingkungan, seandainya dia mau bantu, takut nanti dapat penilaian yang general gitu kan. Jadi dia dijamin aja, sampai akhirnya yang mengangkat mayat itu adalah istri dari korban dalam keadaan hamil. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mai Jenpol Anton Sujarwo, atas keberhasilannya membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim Abri, Soeharto meminta polisi dan Abri mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Di awal tahun 1983, diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta, yang kemudian diikuti oleh kepolisian dan Abri di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Meski begitu, banyak yang meyakini bahwa ide Petrus ini diawali oleh Raja Intel Indonesia Beni Murdhani. Hal ini senada dengan pengakuan Muhar Dono selaku pelaku. Saya diberintah atasan saya, atasan saya diberintah atasan lagi, tapi kalau menurut informasi memang itu idenya General Murdhani. Di beberapa provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, korban berjatuhan tak terhitung lagi berapa banyaknya. Sumber dari penelitian David Borsier yang berjudul Crime, Law and State Authority in Indonesia mengatakan bahwa hampir 10.000 korban dimasukkan ke dalam karung, dibuang ke sungai, hutan, hingga tidak pernah ditemukan kembali oleh keluarga yang aslinya. Salah satu korban yang selamat, Bati Mulyono, masih sering menceritakan pengalaman pribadinya yang kini selamat dari Petrus. yang paling penting adalah di kolong langit lah. Dan saya selalu bersembunyi di tempat keramaian. Lalu kalau disunyi, saya dicurigai. Bahkan, sudah pernah ada salah satu media yang memberitakan, saya sudah mati. Saya sudah dibunuh. Nah, berita itu saya manfaatkan, keluarga saya tak suruh tahlilan. Tak suruh tahlilan. Kalau lah, bapak saya sudah mati benar. Bati sendiri adalah ketua dari Ormas Fajar Menyingsing, sebuah yayasan yang menaungi ribuan preman dan mantan narapidana di Jogja dan Jawa Tengah. Bati pun tak pernah bisa melupakan apa yang pernah dia saksikan. Wah, marah, mas. Pembunuhannya itu begitu sadis dan berimikis. Dijerat lehernya, di luar pinggil jalan, di tempat sampah, di depan rumahnya. Bahkan yang baru keluar dari penjara juga langsung disambut, langsung dibunuh. Bati bahkan menganggap semakin Petrus digalakan, semakin sering salah sasaran. Ada beberapa yang tidak pantas disebut sebagai gali atau preman juga dibunuh. Itu ada anak yang terjajahnya di terminal namanya Alec. Itu sama sekali. Dia bukan gali, bukan preman. Hanya karena apa? Karena diambil alih pekerjaannya. Ada juga yang namanya selamat gundul itu. Anaknya bungkuk. Hanya mengangkatin bis dari pengapun itu. Dan bukan hanya kemina, juga dibunuh, dibuang di pinggir jalanan. Saya nggak ngerti. dosa apa, ada permasalahan apa dengan pria lain. Tapi faktanya seperti itu. Meski begitu, Muhar Dono menolak mentah-mentah klaim tersebut. Menurutnya, tidak mungkin petugas salah identifikasi. Kalau nggak jelas, kita juga nggak berani untuk bertindak. Harus jelas, otentik, nama, kejahatan yang dilakukan, dan berapa tahun dia di dalam penjara karena semua ini, setelah ada data, ini ada setemper juga dari rumah tahanan. Bahkan di sini katanya ada haji, cuma dia tatuan. Ketakutan dia. Padahal dia nggak pernah merampak, kok nggak haji. Di setelika ini, tatunya takut. Takut kenapa terus? Kan nggak segampang, se-ngamur itu. Kalau data nggak ada juga, biar semuanya tatuan juga nggak diapa-apain. Data nggak ada. Selama bertahun-tahun, Bati berjuang agar negara mengusut kasus pelanggaran HAM di era Soeharto ini. Tidak hanya bagi para korban, tetapi juga untuk istri dan anak mereka yang masih hidup sampai saat ini. Bati mengaku, Petrusnya harus merenggut semua haknya sebagai manusia dan warga negara. Menurut BK, pelaku kejahatan yang ditindak dengan Petrus bukan sebuah solusi untuk menurunkan angka kriminalitas. Namun, memang disayangkan ketika mereka, ex-narapidana, seolah-olah tidak diberi waktu untuk memulihkan citra atau nama baik mereka setelah lepas dari tahanan. Justru mereka tetap menjadi incaran para pelaku Petrus meski sudah dibebaskan. Nah, pada titik itu, dengan konteks yang seperti itu, maka sok terapi model misalnya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses pengadilan itu menjadi pilihan, begitu. Dianggap paling efektif, apalagi kemudian menimbulkan ketakutan. Ini kan politik ketakutan ini, gitu ya. Bagaimana kemudian menakut-nakuti mereka yang dianggap gali, dianggap penjahat, residivis, sehingga nantinya, karena sudah takut, maka angka kriminalitas turun. padahal tidak sesederhana itu. Komnas HAM sendiri sudah bergerak secara resmi sejak 2008, karena Petrus merupakan pelanggaran HAM di masa lalu. Namun sampai saat pemerintahan demi pemerintahan berganti, tak ada hasil yang nyata untuk penegakan keadilan. Rumah istri saya, rumah orang tua saya, semua rumah saudara saya, di Satron ini, pasukan-pasukan gelap dengan senjata lengkap. Istri saya ditodong sampai teriak-teriak histeris. Setahun dia tidak tidak pernah berhenti, kadang-kadang tiap malam itu teriak-teriak histeris. Itu terjadi. Beliau-beliau ini kan tidak pernah menyadari bagaimana derita, bagaimana pengerian pelarian kita. Jauh dari anak, dari istri, harta semua, benda habis. Mereka kan tidak merasakan. Mereka kan hanya melihat dari kulitnya saja, sehingga bisa ngomong saya enaknya. Ini yang menjalani 10 tahun pelarian terpisah dari anak-anak histeris. Cuma satu hal saja, saya tidak pernah lari dari tanggung jawab soal pendidikan terhadap anak-anak saya. Bahkan tak jarang, warga mengungkapkan kerinduannya akan kehadiran Petrus yang dianggap menenangkan masyarakat. Kalau Bapak pribadi, Bapak suka, senang saja. Karena apa? Intinya, kita merasa aman, nyaman, keluar malam pun tidak takut. Gua akan mungkin ketinggalannya terlalu ekstrim ya. Bapak setuju seandainya ada lagi. Terlepas dari ekses yang mungkin timbul. Bapak setuju. adakan lapangan pekerjaan untuk semua. Tidak ada preman. Karena orang kerja keadilan. Apakah dia berpikir adil waktu merampas barang orang? Hah? Coba. Coba, kembali ke video. Apakah dia berpikir orang itu duitnya misalnya untuk nebus obat keluarganya sakit dia ambil gitu. Adilkah itu? Juga bagi Muhar Dono, jalan yang ia tempuh sudah benar. Ia tidak bisa menolak setiap adanya perintah dari atasan. Sehingga, Muhar Dono terpaksa menutupi identitasnya sebagai pelaku penembakan misterius dari siapapun termasuk keluarganya. Hingga sekarang pun, Muhar Dono tidak pernah menyesali jalan yang ia pilih tersebut. Saya berdasarkan perintah kok. Kalau saya berbuat sendiri, nah itu menyesal. Perintah kok. Dan itu, waktu itu kan dalam berdomannya pembasmian kejahatan untuk mengamankan rakyat semua. Bagaimana kita mau merasa menyesal? Namun tetap saja, Muhar Dono tetaplah manusia biasa. Rasa prihatin sering tiba-tiba datang ketika ia ingin mengeksekusi para penjahat. Tapi rasa tersebut segera ia tepis demi menumpas kejahatan. Ya kita namanya manusia, kadang-kadang juga kasihan. Tapi di sisi lain karena kita tugas bagaimana? Di sisi lain rasa kasihan juga ada. Tapi ada yang udah begitu masih galak juga ada. Masih ngelawan juga. Masih ada. Ya namanya penjahat gimana? Ya itu namanya manusia tetap ada. Namanya manusia setelah siang nembak malamnya tak inget-inget itu juga ada namanya manusia manusia ya kadang-kadang inget-inget gitu aja. Tapi setelah itu ah ini kan kita perintah bukan kemauan kita sendiri. Dengan adanya surat dari Amnesty International penembakan misterius resmi dihentikan pada tahun 1985. Banyaknya tekanan dan perdebatan dari internasional yang menilai bahwa operasi ini telah melanggar hak asasi manusia. Memang Petrus sudah dihentikan tapi rasa trauma dari para korban dan keluarganya tidak akan pernah hilang hingga sekarang. Begitu pula mereka yang menuntut adanya keadilan masih berhakkah mereka menerima itu.